selamat siang teman-teman seperti biasanya saya akan menyajikan visual Gunung Merapi pada hari ini Kamis tanggal 27 Mei 2021 ini adalah tepatnya pemantuan visual tadi pagi ya teman-teman sekitar pukul 8 sampai pukul 9 agak siangan tadi ya saya coba kita shotkan saja ini jalurnya atau bukaan utama yang mengarah ke Tenggara ya teman-teman terlihat untuk di pagi hari tadi itu cerah sekali untuk visualnya bisa kita lihat secara gamblang dengan jelas ya seperti saat ini Oke jalurnya seperti ini dan kita sudah sampai puncak ini ternyata teman-teman meskipun Kupalafat 2021 yang ada di tengah kawah agak tertutupi asap sulfatara namun masih kita bisa visual kan ya teman-teman Oke kita coba geser ke kiri dulu ya atau kita sowan ke ini Kupalafat 2021 yang ada di sektor sisi baradaya terlihat eh jem punuk tapi agak manjang yang untuk saat ini ngeblok Oke ini bagian bawahnya atau bagian ujungnya adalah kelihatannya ujung Kupalafat 2021 yang ada di sektor sisi baradaya Oke kalau begitu kita sekarang ke kanan ke puncak bagian kanan isi menjulang tinggi sing aku ke pengen ngadek neng konek wiyo naison naik ke kemerapi terus selfie Oke jadi seperti ini ya visualnya di sebelah kanan pemantuan saya ini ada di Balai Rantik Kemalangladan ya teman-teman arah Tenggara atau tepatnya saya arah ke Kalitalang itu saya di bingkir jalan ini Oke kita shootkan ini untuk puncaknya seperti ini ya untuk saat ini Gapuro Rondo masih ada di sana dan juga asap sulfatara meskipun tipis-tipis dia juga mengeluarkan itu ya putih bersih putih bersih berseri ya Oke jadi tadi malam habis gerana pagi ini langsung kemerapi oke oke kalau kita berdekat seperti ini teman-teman terlihat ya pergerakan asap sulfataranya dan juga remang-remang atau kelabu di belakang sana menggunduk tinggi kupalafat 2021 yang ada di tengah kawahnya teman-teman terus di bawahnya itu juga keluar asap asap sulfatara itu ya yang belakangnya sana itu yang sebelah kanan terus ke utara itu ya lumayan gede ku untuk hembusan asapnya oke kita pantau bersama untuk saat ini ya semoga tetap aman terkendali tentunya amin coba kita iku yuk coba kita berdekat untuk iku sing Gapuro sing satunya ambril ke material ya oke kalau kita berdekat seperti ini terlihat dengan jelas ya di sana di belakang sana asap sulfatara putih bersih putih bersih eh di sebelah kanannya Gapuro Rondo yang gede ku ada cingilan cilik lagi ku yuk material itu kok bisa tumbuh membesar orang yuk atas sebelah kanan ini lho ada sing kecil itu ya mencingil kecil yuk coba kita pantau terus ya semua siapa tahu besok udah eh so tambah gede loh jadi Gapuro nya harus ngiki nah kalau kita tarik seperti ini ya oke coba kita set kan ya yang sebelah sini tebing sebelah kanan ini Oh cuma putih-putih ini tapi robo tadi nah kita berdekat ini saya mas saya maksud ya ada yang berdiri juga di sini ya meskipun kecil ya di belakang sana ini kalau dilihat dari mata telanjang nggak bisa nih apalagi mata pakaian orang maksudnya kalau dilihat dari bawah itu nggak bisa ya kalau tidak di zoom kalau yang Gapuro Rondo ini agak bisa kelihatan sedikit oke kita tarik ya terlihat untuk backgroundnya langit berwarna biru memang cerah sekali untuk pagi hari tadi ya teman-teman dan terlihat jelas untuk visualnya tentunya semoga tetap aman terkendali amin oke kita pantau bersama ya namanya tenang ya tidak ada guguran yang ke arah Tenggara ini semoga cepat kembali ke status normal nah ini yang saya hirankan teman-teman jadi di bawah jauh dari puncak itu di jalur atau di ujung bawah jalur yang mengarah ke Tenggara itu keluar asap seperti yang kita lihat saat ini aneh tapi nyata maksudnya aneh saya sebagai orang awam iku melihat merapi itu asap hanya ada di puncak saja ya tapi ternyata tidak untuk saat ini asap bisa keluar dari bawah ya asap apa kira-kira terlihat ya di sana ya Hai semakin tebel ternyata saya kira tadi itu eh pasir yang kena iku pasir yang kena apa jenengnya kena angin ternyata tidak kadang-kadang hilang nah ini ini muncul lagi duduk-duduk dan ini tebel teman-teman tebel ini bisa dilihat dengan mata telanjang dengan mata enggak usah pakai lensa aja bisa dilihat karena saya zoom dari sini itu ke sini itu tadinya saya lihat dengan mata wih kok kaya asap yaku ternyata betul setelah saya amatiku wih Oh ya asap tapi tidak bisa melihat iku ya tidak bisa melihat tempatnya nah tepatnya tadi di bagian yang saya lingkari merah ini teman-teman keluarnya asap berarti kan dibawah jauh ya dari puncak itu atau dari kubah lava atau dari kawah kan jauh kira-kira saya aku asap apa-apa ya saya cek di akun BPP TKG itu belum ada keterangan tentang tentang asap ini mungkin yuk orang pengaruh orang pengaruh Opie yuk atau gimana saya juga kurang tahu yuk karena saya juga orang awam opo ikut cuma asap-asap biasa atau gimana yuk ya semoga apapun itu tetap aman akan terkendali Amin jadi posisinya asap tadi itu ada yang di saya lingkari merahnya teman-teman Hai Oke jadi posisinya itu dibawah sekali dibawah sekali tapi tidak bisa melihat ya untuk apa itu titik asap itu karena ada tebing yang sebelah depannya kan ada tebing ya berarti iku belakangnya nah dari mana yuk dari nilis yuk kita tidak bisa karena nah itu kita kembali lagi ya terlihat ya nasa teman-teman Hai kalau teman-teman ada yang tahu boleh dong saya sebagai orang awam dikasih tahu di kolom komentar kenapa dibawah disini bisa mengeluarkan asap begitu ya karena saya saya cuma memvisualkan untuk aktivitas gunung merapi itu ada di akun BPTKG Yogyakarta yang dimana linknya sudah saya sertakan di deskripsi setiap pembuatan video tentang visual merapi saya Oke jadi sebagai orang awam ya aku yurado-yurado gomun yurado gomun misal misalki asap dari eh merapi berarti kan pire tak apa bolong ya kayaknya kio kok bisa keluar asap gitu loh kalau runtuhan eh guguran dari atas misalki asap material itu orang-orang guguran gitu tapi kok matuasa api ya kayaknya aku gunung ya Nah kalau kita tarik lagi seperti ini posisinya disana ya seperti yang saya lingkari merah itu posisinya tadi itu posisi asap berikan bawah sekali bawah sekali ya Nah di di ujung jalur di ujung jalur yang mengarah ke Tenggara itu coba kita berdekat lagi di sini kan tapi sayangnya itu Iya sayang kan kenapa Aduh tapi sayangnya itu tidak bisa melihat titik asap itu ya karena ini ya dibalik dibalik tebing ini asapnya itu dibalik tebing ini jadi mungkin kalau yang punya drone berani menerbangkang sampai sini tuh mantap ya terlihat ya sebelah kanan itu uh uh tebel kan sampai kan aneh tapi nyata aneh-aneh itu dia muncul di bawah jauh dari kawah ya dari puncak merapi nyataneh ya nyata emang emang bener keluar nih kalau saya itu saya kira itu juga asap iki tapi kalau teman-teman ada yang mengira iki apa ikut jenengnya pasir yang kena angin atau gimana itu yuk wonggo tapi kalau saya menurut saya asap ya teman-teman Oke ini pemantuan saya malah terfokus ke sini tadinya mau ke puncak ya ke kubalava namun karena eh dilihatkan dengan kemunculan asap ini dibawah ini jadi saya fokusnya malah kesini untuk sesi kali ini ya terlihat jadi sana mengepul untuk asapnya itu dan juga anginnya lumayan kenceng itu begitu sampai apa ikut jeneng nih sampai atas ini langsung bubar kalau dia awan itu karena kanan kirinya itu benih nggak ada awan awan orang kayak hal ini melakukannya ya di sebelah di jauh dari merapi kususususus gitu tapi ini kok ii dibalik tebing itu yo saya penasaran badan pengen pengen ngungak pengen ngunga mengungapin dulu ding sebalik-tebingnya titik asap ini seperti apa kalau dari indeles tetap enggak bisa kelihatan ini kita karena dari balai rantai kendala siku sejarah apa ya sudut pandangnya hanya bergeser dikit kalau menurut saya itu dan ini kelihatannya dalam ini untuk sebaliknya tebing ini sebaliknya tebing ini kelihatannya dalam ya papa nih apapun itu semoga tetap aman terkendali kalau ini perlu diperhatikan semoga besok ada keterangan resmi dari akun BPP TKG Yogyakarta ya teman-teman kalau saya tidak bisa mengejas apa-apa namun itu saya hanya orang awam yang juga memvisualkan ya untuk saat ini saya melihat kalau di sini itu ada asap gitu oke semoga tetap aman terkendali terlihat jadi saya uh tambah kandel tambah kandel kemalahan Hai jadi anginnya memang lumayan kenceng juga untuk pagi hari tadi tuh ya begitu langsung keluar itu us ke sapu angin Hai Oke kita pantau bersama ini ya semoga tetap aman terkendali Amin Oke masih keluarkan jadi sering banget tadi keluar eh keluar terus berhenti keluar lagi lama terus berhenti gitu tidak keluar terus itu tidak kalau asap sulfatara yang di atas keluar terus kelihatan yang keluar terus ya kita tarik lagi nah posisinya tadi di sana itu ya Oke jadi di bawah ini ya kalau runtuhan material karena terlihat ya di sini keluar lagi ya kalau asap runtuhan material kan tidak mungkin ya ini tidak ada runtuhan harusnya kan kalau runtuhan material melewati jalur ini ya harusnya melewati jalur ini jalur bukaan utama yang mengarah ke Tenggara ini aman terkendali ya ini sampai puncak lagi kita nah kalau disini kan kelihatannya tuh untuk asap sulfataranya itu keluar terus tadi ketika tadi ya pas itu ya pas pucuk asap itu ya jadi langsung hilang langsung hilang itu Oke di belakang sana terlihat ya asap sulfatara mengepul tebal itu dan ini yang di depannya ini tipis-tipis Oke kita pantau bersama ya semoga tetap aman terkendali tentunya amin kita kembali lagi ke bawah ya saya masih ini masih memfokuskan ke asap yang ada di bawah ini ini keluar lagi teman-teman jadi saya tinggal ngesut yang atas punca bahwa keluar lagi kira-kira asap apa ya jadi pengen gitu pengen ngungan yang sebalik ini kaya ngopo nolotot titik-tik seperti apa ini loh apa itu memang bener-bener asap dari dalam merapi apa asap ke piyeng apa saya ketinggalan adat ini tidak tahu Oke lah semoga tetap aman terkendali ya tentunya coba kita fokuskan ke sini dulu ya kita fokuskan ke bawah ini kita lihat untuk pergerakan asapnya itu karena ini juga cerah jadi bisa dilihat dengan jelas ya bisa dilihat dengan jelas dan juga bening tidak ada awan kanan kiri tidak ada awan lewat ya jadi tidak dicampuri awan itu oke nah itu keluar lagi agak tebel lagi teman-teman iku kalau yang sebelah kiri ini kan tebing ya iku ada ada piku ada hijau-jauhnya ada rumput-rumputnya ikan tebing ya berarti kan logikanya dalam di situ ya logikanya dalam di situ oke mungkin kalau drone bisa ke situ enggak ya kuat kuat nahan angin yang di situ ayo nahan rindu sih aku kuat aduh nek-nek drone bisa situ kan bisa lihat bawahnya ya ada apa disebalik tebing itu sayangnya sayang kenapa sayangnya aku randuidron ronis ini di sini abalek keurah recommended toh randuidron apa teman-teman ada yang punya drone ini boleh saya pinjem untuk cat terbakan ke merapi tapi resiko ditanggung oleh pemilik ada orang Bali akurat tanggung jawab Oke kita mantap bersama ya Nah itu keluar lagi kan tebel ya jadi agak sering ya jadi untuk pagi tadi itu agak sering ya enggak sering untuk keluarnya itu keluar asapnya itu jadi untuk saat ini kita fokus ke sini dulu ya teman-teman aku tak ngamati gitu dulu enggak next ngamati deh ya wiskari-kari sewe lah hai oke semoga tetap aman terkendali ya teman-teman amin nah itu ya keluar lagi itu asapnya lumayan lumayan tebel asapnya itu lumayan tebel itu lumayan tebel ya Hai jadi ini pemantan saya itu ada di pinggir jalan ya di atasnya itu di atasnya induk bali rantai di atas induk bali rantai di atas induk bali rantai tadi ini mau kekali talang kok koyangnya Raku atas yang mabengi turu jambi royo disok mau yang kok turu mabengi isok mausko gerana itu langsung isuwe munggah awak eropion teman-teman pokoknya tetap kuat semangat tangguh kok aku kok oke semoga panjangan sia selalu ya teman-teman amin Oke masih kita pantau ya masih keluar juga ya asapnya ya Hai masih keluar ya tapi agak tipis yang sekarang Oke lah terima kasih ya buat panjangan setelah yang sudah hadir kelihatan yang keluar lagi ya semoga panjangan sehat selalu semoga panjangan diberikan kelancaran untuk aktivitas hari ini dan semoga panjangan mendapatkan rezeki yang barokah tentunya amin ini visual masih cerah temen-temen namun kalau saya mengikuti kecerahan visual ini ini mungkin sampai siang ya saya di sini aslinya pas cerahnya ini karep meninggal ke Bali kieman banget rasanya kelingan nek pas kabut ikulu munggah kabut rakyatok eh gelu ya rasanya tapi pas cerah ini kie narep ditinggal mudahnya gelu tapi apa daya ya waktu sudah menentukan untuk berpisah kita semua aduh Oke saya kira cukup sekian dulu ya visual merapi pada pagi hari ini semoga tetap aman terkendali apapun itu semoga tetap yang terbaik ya teman-teman Oke terima kasih yang sudah hadir terima kasih yang sudah panjatkan doa semoga panjangan sehat selalu semoga panjangan diberikan kelancaran untuk aktivitas hari ini dan semoga panjangan diberikan rezeki yang barokah tentunya amin akhir kata salam tangguh salam rahayu maturnuun